Di video kali ini kita akan membahas latihan soal bagian B, halaman 159, nomor 1 hingga 3. Yuk kita belajar bersama-sama. Oke, perhatikan halaman 159 yang pertama. Buah 1 memiliki genotip B besar-B besar dengan bentuk buah-buah. Nah, sementara buah-buah ini genotip B kecil dengan bentuk buah lonjong ya. Nah, ini contoh persilah yang sederhana. Yang pertama, yang harus kita buat adalah menentukan P-nya dulu ya. Jadi, P adalah parental. Orang tuanya itu B besar-besar dan B kecil-B kecil. Kemudian kita tentukan alet atau gamet-nya ya. Gamet-nya ini yang akan diturunkan. Jadi, misalnya sifat B yang akan diturunkannya ini. Ini kan dia genotipnya B besar-B besar. Nah, dia akan mewariskan sifat B besar dan B besar. Karena sama saja ya, kita akan menulis salah satunya. Kemudian, ini juga sama kali. Dia punya genotip B kecil dan B kecil. Berarti dia akan mengurunkan kotor ini. Genotip B kecil. Kemudian filialnya atau keturunannya. Yaitu kita langgar saja B besar dan B kecil. Nah, di sini yang A itu kan diminta untuk tabel punet-nya ya. Kita masukkan alet ke tabel punet-nya. Jadi, kita pilih nih tabel-nya ya. Seperti ini. Jadi sebenarnya untuk yang B besar-nya ini boleh bebas secara tanggung. Boleh di sini ataupun di sini itu bebas saja. Kemudian ini B besar dan B kecil. Kita selamatkan saja. Ininya B besar dan B kecil. Nah, ini pengurusannya itu harus yang besar terlebih dahulu di depan. Lalu yang kecilnya di belakang. Terus yang B. Aku berada di B-belakang. Tentukan fenotip dari hasil kombinasi TN yang kamu lakukan. Nah, di sini kami ketahui bahwa B besar-nya gelungan. Sudah gak kan? Kalau B besar-nya gelungan, kalau ada B besar itu sinatnya pasti bulan. Oke, nomor satu. Paham ya. Dan perhatikan ya. Di nomor tiga, kacak biji bulan dengan genotip B besar-B besar-K besar-K besar. Disilakan dengan kacak biji lonceng warna hijau yang lebih-lebih kecil-kecil. Jika bulan kuning dominan terhadap lonceng warna hijau. Tentukan F1. Oke, yang A dulu. Berarti yang ini itu biji bulan warna kuning. Disilakan dengan biji lonceng warna hijau. Yang dominan adalah bulan dan kuning. Ini yang dominannya. Yang pertama, seperti biasa, kita ratukan dulu bahan-bahan yang apa. Kemudian cari gamet-nya ya. Disini gamet-nya atau yang akan diturunkan ke anak-nya. Ini adalah gen apa saja. Nah, disini kan sama-sama B besar sih. Berarti nanti anaknya akan ada dari sisa. Kemudian, sama-sama tak besar. Berarti anak membawa sifat atau gen tak besar. Ini juga sama kecil semua. Kita tulis salah satunya aja. B kecil dan tak kecil. Oke. Baru nih, yang satunya. Kejamanan yang pertama kita silangkan saja. B besar, B kecil. Kemudian, A besar, K kecil. Jadi, harus satu alam dulu nih. Misalnya, B besar, B kecil. K besar, K kecil. Jangan, misalnya B besar, K besar. Ini tidak boleh nih ya. Jadi, yang perlu kamu tulis. Yang satu alam dulu. B yang dulu semua baru K besar. Eh, baru K-nya. Jadi, penulisannya juga harus yang besar dulu. Kemudian yang kecil. Nah, terus di pertanyaan kedua. Tentukan F2 jika F1 disilangkan sesamanya. Berarti dia memiliki genotip yang sama. Yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ya. Disilangkan dengan sesamanya. Berarti dia memiliki genotip yang sama. Yaitu B besar, B kecil. K besar, K kecil. Nah, yang ini sudah mulai diperhatikan. Jadi, kalian tak bisa perhatikan. Kita tentukan gametnya dulu. Nah, di sini gametnya. Jadi, dia itu punya sifat B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, kombinasi anaknya itu kira-kira genotip apa saja. Ya. Bisa misalnya nih. Ya. B besar, K besar. Kita tulis. B besar, K kecil. Di sini. B kecil, K besar. Dan B kecil, K kecil. Nah, keturunannya itu punya kombinasi yang seperti ini. Dan satu lagi kan sama saja ya. Karena disilangkan dengan sesamanya. Nah, sekarang. Coba tentukan gametnya dulu ya. Kita perhatikan. Tentukan sebelahnya gamet, itu gametnya. Nah, yang pertama misalnya A besar, A besar, B besar, B kecil. Gametnya apa? Berarti A besar, B besar. Ya. A besar, A besar, B kecil. Ini A besar, B besar. Sama saja kan. Ini nggak usah kita terus berubahnya. Terus. Ini, aku mau tentukan gamet ya. Sama, A besar, B kecil. Sama saja nih ya. Jadi, gametnya ada dua, A besar, B besar, A besar, B kecil. Kayak bisa aja lagi. A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C besar. Jauh, B besar, A besar, A besar, B besar, B besar, B besar, A besar. Jadi A, B, C besar semua, A besar, B kecil, C besar, A kecil, B besar, C besar, A kecil, B kecil, C besar, A kecil, B kecil, C besar. Jadi jumlah gambarnya ada 4 ya kan, 1,2,3,4 dengan kombinasi yang seperti ini. Nah, sebenarnya cara yang pertama membutuhkan perket adalah kubusnya 2N, N ini yang jumlah heterogical. Nah, dari yang sini ya, ini kan homozygol sama-sama A besar, yang ini baru heterogical, jumlah heterogicalnya ada 1. Berarti ini 2,1 sama dengan 2 ya. Benar kan, jumlahnya ada 2. Nah, kalau yang ini ada 1 heterogical, 2 heterogical, dan 1 homozygol. Berarti ini 2 pangkat 2 yang heterogicalnya sama dengan 4. Tuh, jumlah anaknya sebenarnya ada 4 ya. Lanjut, oke. Oke. Tadi, dari 2 objek yang ini, kita masukkan ke tabel kunet. Untuk yang mentang ini, B besar, K besar, bisa anda taruh di atas semua. Terus yang sebelah sini, bisa anda taruh di sini. Letakkan di sini. Nah, sama aja, terserah kamu mau naruhnya. Yang sebelah sini, di sini juga sama aja ya. Bebas. Oke. Kemudian kita silahkan. Ini B besar, B besar. Ya. K besar, K besar. Dan selanjutnya yang di sini. Kemudian kita lihat kermotifnya. Bulan. Ada polonya ada B besar, itu pasti bulan. Ada K besar, itu pasti kuning. Ya, kita lihat di sini. Oke. Nah, sekarang berarti hasil F2 nya ya. Ada berarti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya ada 16. 1, 2, 3, 4, kali 4 ada 16 anakan. Nah, sebenarnya sih, kita bisa tunjuk jumlahnya ada berapa ya. Yang bulan kuning ada banyaknya. Itu untuk yang benotifnya. Nah, untuk yang benotifnya. Mistrasi, taur, barat, kecepat. Kombinasinya itu pasti 9, 3, 3, 1. 9 itu untuk B besar, A besar. Ini, yang di skrip ini, itu bisa B besar ke besar, B kecil. Ya, B besar ke kecil. Itu kan sama-sama bulan ya. Ini periodinya bulan kuning. Pokoknya kalau yang bulan kuning, jumlahnya itu pasti ada 9. Terus, yang ini. Yang depan, yang lebih besar, ininya. B besar, B kecil. Nah, ini. Ini mau B besar, B kecil. B besar, B besar. B besar, B besar. Itu ada 3 ya. Ini pasti sifatnya itu bulan lonjong. Nah. Terus, yang satunya. Ini kalau misalnya B kecil, B kecil. Nah, ini belakangnya. Ya. Ini itu berarti. Eh, gue belan kuning. Bulan hijau. Ya, jangan salah ya. Oke. Nah, ini berarti. Ini kalau lonjong. Belakangnya warna kuning. Nah, yang terakhir. Itu yang satu. Itu pasti kalau kecil. Semua. Oke. Kalau kalian menggunakan kakan. Kalian ga busa, sama kakan kecil. Kalau kalian busanya sama ya. Kita pakai, tega busan dulu. Untuk, K kecilnya. Untuk mak kecilnya. Nah, ini. B kecil, B kecil, kakan kecil, kakan kecil itu lonjong. Cicong. Jadi, untuk perpandingan fenotiknya. 9 itu untuk bulat unik, 3 itu untuk bulat pinjam, 3 itu untuk lonceng unik, dan 1 untuk lonceng pinjam Jadi sebenarnya jika kamu memang sudah terlatih ya, tanpa menggunakan tabel kompet itu juga bisa kamu lakukan Disini 64 oleh membuat tajungan bot dan kembali di latihan b2, adakah? Untuk resep b2, tiru 24 kembali bersama2, lima zip 버 sean untuk hal ini Ini dengan hal, ini dengan hal ini, ini dengan hal ini Ini berarti tas Kamu bisa nanti Terus B besar B kecil, A besar B besar, terus B besar B kecil, A besar B kecil, A besar B kecil Ini sama ada yang punya ini juga, ini kamu selagi dari ini ya Jadi hasilnya pasti ada 13 Ini punya 4 kombinasi, ini punya 4, 4 jadi anaknya itu ada 16 sifatnya 16 anak dengan 4 fenotik Jadi soal nomor 2 kita akan melihat penyakit keturunan ya Ini contohnya ada penyakit hemofilia, jadi penyakit hemofilia ini penyakit darah suka membebuk Jadi kalau misalnya dia kecelakaan, ke darah dia akan keluar terus tidak akan bisa membebuk ya Nah ini, penyakit hemofilia ini terpaut pada chromosome X Jadi maksudnya terpaut itu dia akan menekal pada chromosome X gitu ya Tapi kalau membawa sifatnya, jadi dia tidak akan ditudukan pada chromosome Y Oke ya, tapi kan terpaut itu chromosome-nya XX Sedangkan lagi-lagi itu XY Oke, ini kan tetap membawa X ya Tetap ada X-nya, berarti nanti ya Untuk anak laki-lakinya bisa kemungkinan diturunkan penyakit ini Oke Kalau jika disini, ini perempuan dengan membawa sifat hemofilia Jadi dia tidak penyakit hemofilia, tapi nanti dia akan membawa penyakit itu ke keturunan ya Kemudian ini XY yang kolonya ini juga menderita hemofilia Jadi bagaimana kalau kita kalikan ya Nah untuk belaknya juga XH dan X Kemudian ini prianya, XH dia akan membawa chromosome X Dia akan menurunkan chromosome X, penyakit hemofilia dari bumi itu tolak Oke guys, kita gak usah bikin tabel, kita gak usah selamat saja XH, XH Ini perempuan hemofilia Dan perempuan hemofilia itu akan mati sebelum dilahirkan Kayak yang mati nih Oke Kemudian XH, Y Ini tanada Y, berarti dia laki-laki yang hemofilia Kemudian X, XH Begitu ya, kalau disini itu yang XH nya dulu XH, X ya, perempuan karir Ya, selamat seperti ininya Dan X, Y Berarti laki-laki yang lama Jadi disini kan pertanyaannya adalah Tentukan jumlah anak yang hidup dan anak yang mati Hidupnya berarti ada Tiga Laki-nya ada satu Jadi ini jawabannya adalah Perhasil perbanding atau perbandingan anak yang hidup dan yang matinya adalah Tiga bandi satu Ya, coba kalau misalnya perbandingan perempuan sama laki-lakinya Ya, yang hidup Ya, berarti laki-laki hidup dua Perempuan hidup satu Perempuan mati satu Itu ya Tidak 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 Tidak